Oke, terima kasih untuk Bapak Panitia tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan calon mahasiswa baru Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, ke panggung. Kemara Bapak Mukla, saya persilahkan. Oke, sebelum itu saya akan membacakan CV dari Bapak Pemateri kita hari ini. Beliau bernama Bapak Mukla Striono, lahir di Sorong 23 November 1987. Pada tahun 2010, beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Cendrawasi Jayapura dengan berfokus kepada pendidikan matematika. Kemudian, pada tahun 2018, beliau menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Negeri Yogyakarta dengan fokus yang sama. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Biro Akademik pada periode 2010-2011, Kaprodi Pendidikan Matematika periode 2011-2013, Sekretaris LPM periode 2013-2014, Kepala Lembaga Pengembangan Pendidik Pembelajaran dan Akademik atau LP3A dan Direktur LPD Uni Muda Sorong pada periode 2018 hingga sekarang. Motto beliau adalah seorang pemberani hanya mati sekali, sedangkan seorang pengecut mati berkali-kali. Oke, pada sesi ini saya akan bagi menjadi dua sesi. Sesi penyampaian materi selama 40 menit dan sesi pertanyaan selama 5 menit. Kemudian, untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom chat dengan format nama, prodi, kemudian pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, tanpa membuang-buang waktu lagi kepada Bapak Mukla, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini yang di studio, ini bahasanya studio gitu ya. Oke, yang di studio, sepertinya ini memang jam kritis, tapi sebaiknya saudara tidak semangatnya kritis. Selamat siang. Selamat siang. Para peserta matras Angkatan 2020, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang saya muliakan, saya banggakan. Saya pikir ini memang betul jam-jam kritis dan ini adalah materi terakhir untuk sesi hari ini. Tapi saya pikir teman-teman sekalian tetap harus fokus pada materi kali ini. Karena materi ini termasuk materi yang dibilang penting, ya memang penting, dibilang tidak penting, tidak juga penting memang dia. Jadi, posisinya ketika saudara masuk ke sebuah universitas atau perguruan tinggi, jadi perguruan tinggi itu macam-macam ya. Ada universitas, ada sekolah tinggi, ada institut, ada akademi dan sebagainya. Maka ada perbedaan besar, ada perubahan yang sangat mencolok terkait dengan kemandirian. Kemandirian apa? Kemandirian ketika saudara menjadi seorang pembelajar. Mengapa demikian? Karena jika saat saudara sebelum masuk ke perguruan tinggi itu di sekolah menang atas, di SMA atau sederajat, ada di SMK, ada di Aliyah, ada di SMA, sederajat lainnya. Maka saudara secara kemandirian tidak bisa dikatakan mandiri 100%. Mata pelajaran yang diambil itu sudah disediakan. Kemudian lamanya saudara selesai, itu juga sudah ditentukan, 3 tahun. Kalau naik kelas terus. Kalau tidak naik kelas ya mungkin ada bonus, 4 tahun dan seterusnya. Tapi saya pikir untuk saat ini tidak ada istilahnya tingkat kelas. Jadi perbedaan mendasar ketika saudara sudah menjadi seorang mahasiswa, yang pertama statusnya beda. Kalau dulu siswa, sekarang menjadi mahasiswa. Materi yang kita akan simak bersama, ini adalah materi tentang keakademikan. Saya mencoba untuk meringkas materi ini menjadi lebih to the point. Bagaimana kemudian materi ini tidak terlalu banyak, tapi kemudian saudara bisa menangkap, karena ini adalah ruh dari kemandirian belajar saudara. Saya merangkumnya menjadi sebuah judul kalender akademik dan alur akademik. Kalmik itu kalender akademik. Mohon izin, operator sudah masuk di ini ya. Oke, kita lihat dulu judulnya. Saya berharap nanti akan ada banyak pertanyaan, supaya kita sharing saja, karena selainnya tidak banyak-banyak. Judulnya adalah kalmik dan alur akademik. Kalmik itu kalender akademik. Kalau di sekolah dulu sudah ada sebenarnya kalender. Namanya kalender pendidikan ya. Kalender pendidikan. Selain kalender pendidikan, ada juga kalender meja, kalender dinding itu ya. Tapi kalau di kita namanya kalender akademik dan alur akademik. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Supaya lebih fokus, kita mengacu pada slide saja. Apa itu kalender akademik? Kalender akademik kalau saudara-saudara lihat di screen, di layar itu, bentuknya kira-kira seperti itu. Hanya satu lembar saja. Isinya, isinya, atau pengertiannya dulu. Jadi kalender akademik adalah kalender yang merencanakan kegiatan akademik selama satu tahun akademik. Kalau di SMA atau SMP atau SD namanya satu tahun pelajaran. Tapi kalau di perguruan tinggi namanya satu tahun akademik. Kalender tersebut harus ditaati oleh seluruh sivitas mahasiswa. Artinya apa? Bukan hanya untuk mahasiswa saja. Tapi untuk dosen, untuk staff, untuk pemangku kebijakan di kampus. Jadi selama satu tahun akademik itu, acuannya ketika ingin melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan akademik adalah kepada kalender akademik. Tujuannya adalah sebagai perencanaan yang berkaitan dengan segala kegiatan akademik selama periode tersebut. Ini yang penting. Kalian bisa lihat. Ada beberapa akibat yang mungkin saja timbul jika saudara melakukan indisipliner ketika tidak mentaati kalender akademik oleh mahasiswa. Yang pertama, bisa jadi saudara terlambat cuti. Pak, cuti apaan Pak? Kita kayak kerja saja. Di SMA dulu mungkin tidak ada istilahnya cuti. Masuk ke ruangan wali kelas terus bilang, Bu, Pak, saya mau cuti dulu. Tidak masuk sekolah selama satu semester. Oh, boleh. Sekalian kamu sekalian pindah sekolah saja ya. Mungkin begitu kalau di sekolah. Tapi kalau di perguruan tinggi, ada yang dinamakan dengan cuti akademik. Kalau orang kerja itu kan cuti itu mengambil libur sementara. Mengambil libur sementara untuk kemudian nanti masuk kerja lagi. Nah, kalau mahasiswa analoginya sama. Cuti akademik itu memohon izin untuk satu waktu tertentu dalam rangka beristirahat. Istirahatnya terserah. Mau istirahat kerjakah, melahirkankah, apa lagi? Nanti itu terakhir. Saya mau sebut tapi nanti. Tapi nanti ya. Bapak cepat saja ngomong itu. Sakit misalnya, oke. Atau mungkin menikah. Nah, seperti itu. Walaupun sebenarnya menikah tidak apa-apa. Kuliah saja, aman-aman saja sebenarnya. Oke. Jadi itu dimungkinkan dalam perguruan tinggi. Itu dimungkinkan. Yang tidak dimungkinkan apa? Setelah cuti, tidak balik-balik. Nah, itu. Itu masalah terbesar kita di negara ini. Jadi, ketika saudara mengajukan cuti, maka tolong segera ingat bahwa saudara masih kuliah. Oke. Jangan keenakan cuti, terus tidak balik-balik. Oke. Misalnya begini. Ada seorang mahasiswa, sebut saja namanya Melati, bukan nama sebenarnya. Dia pada semester ketiga, ternyata keuangannya sedang ditimpa cobaan. Dia, wah ini kalau saya lanjut saya tidak bisa bayar SPP ini. Sementara ada panggilan menarik dari kantor ini misalnya. Ada kontrak selima, hanya enam bulan, tapi gajinya lumayan lah. Dua M misalnya begitu. Dua Mber ya. Maka kemudian, oke saya berinisiatif, oke kalau gitu saya cuti saja lah, saya izin. Izinnya enggak bisa, cuti itu hitungannya per semester ya. Saya mohon maaf, cuti itu hitungannya per semester. Saya mau izin atau saya mau cuti selama satu semester. Bukan pak, saya mau cuti pak, berapa dua hari, itu bukan cuti. Itu namanya izin biasa. Oke, selama satu semester. Saya tidak kuliah, tapi nama saya masih tercatat. Nanti kita bahas pada sesi cuti, saya malah kemana-mana ini, oke. Akibat yang berikutnya, saudara jika tidak mengikuti kalender akademik, bisa saja terlambat melakukan herregistrasi. Kemudian ada terlambat perwalian. Ada di wali kelas, kalau di sini ada dosen wali. Atau lebih umumnya disebut dosen PA, dosen penasihat akademik. Kemudian bisa jadi terlambat aktif kuliah. Karena di kalender akademik itu kuliah perdana 3 September 2020. Kalau saudara tidak ikut itu, bisa jadi saudara terlambat nanti. Padahal keterlambatan perkuliahan itu hanya bisa ditoleransi sampai dengan 75 persen. Kalau saudara 75 persen itu kurang pertemuannya, maka saudara tidak berat untuk ikut ujian semester. Atau ujian tengah semester. Kira-kira demikian ya. Kita lanjutkan. Nah ini ada beberapa istilah tadi yang mungkin belum familiar. Oh iya, kalender akademik saudara-saudara sekalian bisa cek langsung, bisa di-download. Bisa di-download bahasa Indonesia apa? Di-unduh. Di-unduh. Unduh itu bahasa apa sebenarnya? Bahasa Jawa. Di-unduh. Di-unduh di alaman, di alaman website Unimudasorong. Jadi di unimudasorong.ac.id slash artikel, slash kalender akademik Unimudasorong tahun akademik 2020-2021. Bisa di-foto nanti atau nanti tanya ke dosennya. Ini penting nanti di-download, kemudian di-print out. Setelah di-print out, di-gendakan. Bisa saudara jual juga sih sebenarnya itu. Oke, kita lanjutkan. Bercanda ya. Nanti di-jual beneran. Oke, ada beberapa istilah akademik yang saudara harus familiar sekarang. Yang pertama, yaitu satu-satu keren. Yang satu, her registrasi. Ini sudah ada mungkin dulu waktu SMA. Waktu registrasi ulang. Yang kedua ada KRS. Yang ketiga ada KHS. Oh salah, cuti duluan. Baru kemudian ada KHS. Kita mulai dari yang pertama, her registrasi. Her registrasi itu kayak bagaimana? Her registrasi itu adalah kegiatan administrasi atau daftar ulang. Pembayaran SPP mendaftarkan diri lagi untuk masuk ke semester baru. Ini berlangsung setiap semester. Jadi jangan sampai ketinggalan her registrasi. Karena ini dampaknya nanti panjang. Kita akan jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian ada yang kedua adalah KRS. KRS itu kepanjangannya kartu rencana studi. Oke, kartu rencana studi. Namanya rencana itu pasti di awal. Kalau di belakang bukan rencana. Tapi penyesalan. Jadi KRS itu kartu rencana studi. Namanya rencana, maka dia harus berada di depan. Untuk apa? Untuk merencanakan studi saudara. Saya langsung ambil. Ini contohnya nanti. Walaupun nanti kita akan lihat slide bagaimana cara mengurus KRS. Ini KRS. Ini salah satu kemandirian mahasiswa. Kalau di SMA, kelas satu mata pelajarannya ini, 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 ini. Sudah tersedia dan saudara tinggal mengambil. Tinggal mengikuti. Tapi kalau di perguruan tinggi, mata kuliah yang mau saudara ambil itu saudara yang menentukan. Saudara yang menentukan. Dibimbing oleh siapa? Dibimbing oleh dosen PA. Jadi ini contohnya kartu rencana studi dari program studi teknik sipil. Isinya itu mata kuliah-mata kuliah yang akan saudara ambil. Mata kuliah-mata kuliah yang akan saudara ambil. Nanti berkonsultasi dengan dosen PA. Kemudian bisa mengisi KRS ini dan kemudian mengikuti kuliah berdasarkan KRS ini. Ini penting dipahami supaya tidak ada terjadi keterlambatan atau kealpaan mengisi KRS. Nanti kita akan bahas pada sesi KRS. Selanjutnya, karen nanti dulu kita selesaikan dulu. Kemudian masalah yang ketiga adalah cuti. Kita sampai jam berapa? Sudah mau habis ini? Belum. Cuti, cuti tadi sudah kita bahas walaupun tidak terlalu panjang. Yang keempat adalah KHS. Kalau dulu SMA, setelah belajar, ulangan, kemudian dapat raport. Kalau di kampus dapat KHS. Kartu hasil studi. Kartu hasil studi itu fungsinya sama dengan raport. Artinya bagaimana hasil dari studi saudara selama satu semester kemarin. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini alur untuk bagaimana mengurus KRS. Saudara, teman-teman sekalian. Pusdatin dan Humas sedang berkolaborasi untuk membuat tutorial mengisi atau mengontrak atau melaksanakan yang namanya KRS dalam bentuk video dan flyer. Nanti kita akan bagi kepada saudara-saudara. Betul begitu ya. Dan saya yakin kontennya sangat menarik dan mudah dipahami. Kalau nanti ketika menonton video terus tidak atau kurang paham, tanya saja. Tanya ke videonya ya. Tanya ke yang buat video. Pertama, membayar SPP. Kemudian nanti setelah membayar SPP ke bagian keuangan. Kalau di bawahnya itu ada UPT Pusdatin. Untuk semester baru atau angkatan kalian, mahasiswa baru, tidak perlu. Karena ini harus dilalui oleh mahasiswa tingkat atas. Setelah dari bagian keuangan, saudara harus menemui program studi. Menyerahkan dua bukti tersebut untuk mendapatkan KRS. Jadi ini nanti didapatkan dari program studi. Program studi teknik sipil, jangan lari ke psikologi. Program studi psikologi, jangan ke matematika. Nanti saudara tidak dikasih KRS, tapi saudara dikasih nasihat. Tidak apa-apa, penting juga nasihat. Setelah didengarkan, kemudian terima kasih. Kalau saudara tidak sabar dengar nasihat, bilang saja Bapak, Ibu bisa dibungkus nasihatnya. Setelah dari program studi dapat ini, apa yang dilakukan? Saudara harus menemui dosen PA. Pak, itu kan bisa saya isi sendiri, tidak harus ke dosen PA. Oke, boleh. Yang penting saudara paham saja. Saya khawatir saudara belum paham, apalagi mahasiswa baru. Ketemu dengan dosen PA. Dosen PA-nya siapa? Dosen PA-nya adalah dosen program studi saudara. Jadi kalau mahasiswa psikologi, jangan cari dosen PA di hukum. Nanti saudara di hukum. Saudara cari dosen PA-nya, tanya ke prodinya. Kemudian konsultasikan ini. Pak, saya harus ngambil apa nih? Oh, semester satu ambil semua saja. Oke, kemudian nanti legalisasi. Setelah itu, dari dosen PA saudara ke mana? Ke pejabat yang akan menandatangani. Di bawah sini ada penasihat akademik, K. Prodi dengan Dekan. Setelah pengesahan, kemudian kembali ke Prodi. Setelah dari Prodi, baru saudara sah menjadi mahasiswa semester itu. Coba kalian minta tolong ditampilkan format KRS tadi. Berapa menit lagi? 20 menit. Ini contohnya. Kelihatan ya? Kelihatan? Oke. Saya kayak ngobrol dengan ini. Ya, lanjut. Contohnya misalnya. Kalau tidak kelihatan, matanya didekatkan ke laptop. Oke. Atau laptopnya dibusarin. Layarnya, oke. Nah, di situ ada mata kuliah semester satu yang saudara bisa ambil. Bisa dicentang atau bisa dilingkari. Mata kuliah, mata kuliah apa. Mata kuliahnya insya Allah menyenangkan. Dosennya juga menyenangkan. Tinggal saudaranya. Saudaranya menyenangkan atau tidak? Gitu ya. Oke. Pak Rektor selalu mengatakan bahwa kuliah itu atau melakukan sesuatu itu harus didasari pada rasa senang dulu. Yang aneh adalah, Pak saya mau ambil matematika. Oke, masuk matematika. Begitu lihat KRS, mata kuliahnya integral lipat. Integral. 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 Apa? Integral diferensial. dan sebagainya. Sampai ke bawah analisis komplek, analisis real, geometri. Aduh, saya salah masuk jurusan ini. Tidak ada yang namanya salah jurusan. Yang ada adalah salah prodi. Oke. Tidak. Tapi saudara nanti ikuti saja. Jika memang ternyata setelah jalan satu semester ada perasaan, ini sepertinya passion saya, bukan di sini. segera konsultasi dengan dosen PA. Oke. Bisa jadi saudara pertama dapat nasihat, yang kedua dapat rekomendasi. Rekomendasi untuk kemana? Misalnya pindah prodi. Atau bersabar dulu nak. Sampai dengan kesabaran kamu habis. Misalnya begitu. Baru nanti kemudian dilanjutkan. Oke. Barang ini, walaupun cuma tiga lembar, tapi ini penting sekali. Ini sepenting buku nikah. Kalau kuliah. Oke. Perhatikan baik-baik. Dipus datin dan di prodi. Tolong hening ya. Dipus datin dan di prodi, setiap awal semester, ini dijadikan acuan untuk pelaporan di PDPT. PDPT itu, ada yang sudah tahu? PDPT itu pangkalan data perguruan tinggi. Kalau di sekolah, mirip dengan Dapodik. Nah, PDPT itu lebih terintegrasi. Oke. Nanti pelaporannya ke pusat sana, ke kementerian. Ilustrasi sederhananya begini. Pus datin semester satu ini, melakukan proses pelaporan atau input data mahasiswa awal. Maka dipanggil salah satu program studi. Program studi teknik sipil. Kumpulkan KRS mahasiswa barunya. Atau mahasiswa semester ganjil. Tumpuk. Pinjam kertas boleh. Lagi. Nanti saya kembalikan. Tumpuk. Oke. Ini segepok, segepok bahasa Papuanya apa? Setumpuk. Oke. Bahasa Indonesia. Setumpuk KRS dari program studi teknik sipil semester satu angkatan 2020. Oke. Kemudian ditaruh di samping laptop. Laptopnya dinyalakan, dikonekkan internet, masuk ke PDPT. Kemudian Pak Pus datin dan Pak Prodi itu meng-input satu-satu. Abdul. Masukkan Abdul. Budi. Masukkan Budi. Sintia. Masukkan Sintia. Sampai huruf Z. Zainal misalnya. Oke. Atau Zakarias. Oke. Setelah itu dimasukkan, kemudian dibuat statusnya apa? Dia mengontrak. Mata kuliah semester satu, Prodi-nya ini, 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 dan lain sebagainya dimasukkan ke situ. Setelah itu kemudian di-enter. Jebret. Itu bahasa sederhananya. Maka nama-nama yang tadi dimasukkan berdasarkan KRS ini, resmi terdaftar di PDPT. Pada Prodi itu. Maka saudara punya orang tua misalnya, ingin mengecek keaktifan saudara di Sabang sana. Tahu Sabang ya? Sabang itu Aceh ke sana sedikit. Saya belum pernah ke sana juga. Itu bisa dicek online, dimanapun dan kapanpun. Selama servernya tidak maintenance. Oke. Bisa dicek. Penama Zakarias. Dia ngaku anak teknik sipil semester dua, uni muda. Tapi ketika dicek tidak ada, itu bisa jadi KRS-nya tidak ter-input. Paham ya? KRS-nya tidak di-input. Tidak di-inputnya karena apa? Mungkin terlambat. Mungkin juga kelupaan. Melapor ke mana? Ke? Polsek terdekat. Melapor ke Pusdatin dan Prodi-nya. Melapor ke Pusdatin, Pak Firman, dan kawan-kawan. Atau ke Prodi-nya masing-masing. Pak, saya sudah KRS-an. Tapi kok nama saya tidak ada ini? Ini sering sekali dilupakan oleh mahasiswa ketika mengabaikan kartu rencana studi. Oh bang dia di situ. Tidak enak ya loh bang. Kosong di situ. Di semester dua dia kosong. Oh berarti bisa jadi karena ini. Atau ada kemungkinan lain. Nah kemungkinan lainnya apa? Bisa jadi saudara cuti. Kita masuk ke selet berikutnya. Jadi kira-kira itu KRS. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan kita diskusikan. Status mahasiswa itu di PDPT. Saya ulangi secara pelan-pelan. Status mahasiswa, kalau nanti kurang tolong ditambahkan Pusdatin. Status mahasiswa itu di PDPT dan sebagainya. Menggunakan Pusdatin.